Harga telur di Kabupaten Terujung Lampung, yakni di Kabupaten Mesuji, tembus Rp35.000 per kilogram. Seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang, Mesuji, Kamis Pagi. Harga telur di tingkat pedagang eceran Rp35.000 per kilogram dan di tingkat agen Rp32.000 per kilogram. Para pembeli telur terbanyak dari kalangan pedagang makanan. Mereka mengeluhkan harga telur yang melambung sebab harga telur saat ini lebih mahal dibanding saat lebaran lalu yang dikisaran Rp30.000 per kilogram. Padahal harga telur normalnya Rp28.000 per kilogram. Sebelum naik harganya? Rp28.000. Rp28.000. Kalau untuk dijual eceran sendiri berapa bu jualnya? Rp35.000. Rp35.000. Berarti naiknya Rp5.000.000an ya? Iya. Berasa berat. Harga baru mahal. Uwalnya Rp35.000. 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 Turun. Pengen turun lah. Turun. Harga standar. Standar. Para pedagang tidak mengetahui persis penyebab naiknya harga telur. Namun mereka menduga karena pasokan dari peternak ke agen berkurang. Naiknya telur menyebabkan penjualannya menurun drastis. Banyak keluarga yang tidak jadi membeli telur karena harganya mahal. 12 hari yang lalu sekitar Rp28.000. Rp28.000. Apa sih Pak akibat kenaikan itu atau bagaimana Pak? Ini kalau kegiatan ini, sayangnya permintaan segera terlalu tinggi. Jadi pasokan kurang. Ini terkiraannya seperti itu. Dengan harganya naik harga telur ini, untuk pembeli sendiri bagaimana Pak? Apakah ada peningkatan dan menurunan Pak? Kalau pembeli menurun drastis. Pedagang dan warga mendesak pemerintah segera turun tangan menurunkan harga telur. Aris Yusanto melaporkan dari Mas Uji. Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, manajemen SMA Negeri 5 Bandar Lampung akhirnya menyerahkan ijasa dan surat keterangan lulus atau SKL dua siswi yang diduga sempat ditahan. Penyerahan dilakukan pada minggu siang dengan disaksikan perwakilan DPRD Bandar Lampung. Hal itu disambut gembira kedua siswi atas nama Nadia Aulia dan Siti Riani sebab mereka membutuhkan ijasa itu untuk kuliah atau melamar kerja. Keduanya mengaku belum bisa melunasi uang komite sekolah antara lain untuk pembangunan sekolah yang masing-masing berjumlah 10 juta rupiah dan 7 juta rupiah karena masalah ekonomi keluarga. Nadia Aulia dinyatakan sekolah menunggak uang komite sekitar 26 bulan sementara Siti menunggak 18 bulan. Uang komite di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Rp375.000 per bulan. Arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Barat sempat putus selama 3 jam akibat jalan di Desa Batu Gramat, Kota Agung Timur, Tanggamus, Longsor pada Senin malam. Lebih dari separuh badan jalan tertutup material longsor dari tebing di sampingnya. Longsor terjadi pada saat hujan lebat. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat bencana itu. Tidak ada alat berat milik Pemkap Tanggamus diturunkan ke lokasi. Petugas BPBD, tentara, polisi, dan warga bergotong royong menyingkirkan tanah longsor dengan cangkul serta disemprot air dari mobil damkat. Jalan Sumatera Lintas Barat ini penghubung Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Setelah sekitar 5 jam ditangani petugas, jalan kembali bisa dilalui kendaraan. Warga diimbau berhati-hati saat melintasi lokasi bekas longsor sebab jalannya licin. Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa berkas proyek di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung. Hal itu terkait pemeriksaan harta Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana karena pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit pada Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Pihak Rumah Sakit menyatakan penyidik KPK meminta berkas proyek tahun 2019 hingga 2023 pada 17 Mei 2023. Namun pihak Rumah Sakit mengklaim penyidik KPK tidak menemukan kejanggalan dari data proyek yang diperiksa. Ishak Tanggis mewarnai penangkapan Gofanda 28 tahun di rumahnya di Desa Negara Batin Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Selasa, Dinihari. Gofanda ditangkap saat sedang tidur oleh tim Jatan Ras Polresta Bandar Lampung. Gofanda merupakan anggota komplotan pembobol mesin ATM. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita satu unit motor. Dalam pemeriksaan polisi, Gofanda telah membobol lebih dari enam mesin ATM di Bandar Lampung. Modusnya, mengganca lubang tempat keluarnya uang dengan besi. Tersangka mengaku bisa mengambil uang hingga enam juta rupiah di satu TKP. Ia menyasar mesin ATM yang sepi nasabah dan tidak dijaga sarpam. Tiga rumah di permukiman padat Kelurahan Kelapa 3, Kecamatan Tanjung, Karang Pusat, Bandar Lampung, Ludes Terbakar Rabu Siang. Kebakaran menyebabkan kepanikan warga sekitar yang khawatir api akan menjalar ke bangunan lain. Api cepat membesar karena ketiga bangunan tersebut dari kayu. Empat unit mobil dan kar dikerahkan ke lokasi, namun ketiga rumah berikut isinya tidak terselamatkan. Petugas fokus mencegah kebakaran meluas. Menurut informasi, api pertama kali muncul dari rumah Nasrudit yang kemudian menjalar ke dua rumah tetangganya. Penyebab kebakaran diduga karena ada anak-anak yang bermain korek api di ruang lantai dua rumah Nasrudit. Kebakaran tidak meregut korban jiwa dan luka. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebupaten pesisir barat memiliki sejumlah tempat wisata pantai dengan pemandangan yang eksotik. Salah satunya adalah pantai Batu Guri di desa Labuhan, kecamatan Pulau Pisang. Tidak mudah menjangkau tempat ini. Dari kota Kerui, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan perahu selama satu jam. Tarif penyeberangan dari Kerui ke Pulau Pisang Rp25.000 per orang. Lelah pengunjung terbayar setibanya di pantai Batu Guri yang mempesona. Keindahan alamnya membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Tak hanya wisatawan lokal, pantai Batu Guri juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar provinsi. Ombaknya bagus, terus airnya juga masih jernih. View karang-karangnya gimana menurut? Iya, view karangnya juga bagus banget. Jadi apa kesan ini? Kesannya harus datang ke sini untuk lihat secara langsung keindahan Batu Guri. Capek nggak jalan ke sini tadi? Kayaknya, tapi worth it. Batu besar yang ditumbuhi dua pohon kelapa jadi tempat favorit untuk latar belakang pengunjung bersuap foto. Pemandangan kian indah saat ombak besar dari Samudra Hindia menepi dan menghantam batu-batu besar di pantai. yang paling ramai tahun baru berlaku wisatawan-wisat tapi kalau untuk masyarakat biasa campur dia saat lebaran saat lebaran luar Indul Fitri mungkin weekend-weekend juga waktu libur ada Agustus selalu banyak turut-turut semangat salah satunya kita punya satu-satu ini yang ada pohon kelapa di atas batu dari zaman lilek-kakek dulu. Tempat wisata pantai Batu Guri belum dikelola secara maksimal karena faktor biaya. Tempat wisata ini masih minim fasilitas seperti toilet dan gazebo tempat bertedung pengunjung. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.